Intro Pasukan TNI paling rahasia di Operasi Sar Sriwijaya Air, wajah di blur. Dalam proses pencarian dan penyelamatan korban jatuhnya pesawat, Boeing 737-500, milik maskapai penerbangan Sriwijaya Air, SG-182. Militer Indonesia mengarahkan kekuatan besar, bahkan tentara nasional Indonesia, Angkatan Laut, menerjunkan pasukan khusus rahasia mereka. Komando Pasukan Katak atau Kopaska, berdasarkan informasi yang diterima FIFA Militer, Senin 11 Januari 2021. Prajurit Kopaska TNI Angkatan Laut, yang diterjunkan dalam Operasi Sar, SG-182, berasal dari satuan Komando Pasukan Katak Armada 1. Pasukan Kopaska, Kuarmada 1, TNI Angkatan Laut, diberangkatkan dari markas mereka di Pondok Dayung, Jakarta Utara, menuju lokasi titik jatuhnya SG-182, dengan menggunakan kapal perang KRI, Teluk Gilimanuk 531. Yang menjadi sorotan tentang kehadiran Kopaska ialah, meski berada di tempat umum Operasi Sar, Sriwijaya Air, tapi tetap saja identitas pasukan khusus ini dirahasiakan semaksimal mungkin. Misalnya, pada siaran resmi, Kopaska selalu melakukan pemburaman alias membelur bagian wajah prajurit Kopaska, yang ada dalam foto yang disebarkan. Perlu diketahui, dalam Operasi Sar, Sriwijaya Air, Kopaska menyisir lokasi jatuhnya pesawat, hanya berbekal perahu karet. Lalu mereka melakukan penyelaman, dan mengevakuasi benda-benda penting, yang terkait dengan tragedi itu. Selamat bertugas pasukan Katak.